Hai, makin berani sepekan kembali hadir. Informasi Bekasi terkini dalam sepekan. Pada pelantikan panitia pemungutan suara pemilu tahun 2024, PJ Bupati Dengi Ramdan minta wujudkan pemilu yang demokratis. Pemkap Bekasi targetkan 20% APBD terserap pada triwulan pertama. Sah, perda fasilitasi penyelanggaraan pesantren disahkan DPRD Kabupaten Bekasi. Pemkap Bekasi lakukan studi tiru ke Pemkot Medan dan Koperasi Jasa KIM guna tingkatkan potensi koperasi karyawan di Kabupaten Bekasi. Sekda Dedi Supriyadi buka forum konsultasi publik tahun 2023. Jumat semangat, Pemkap Bekasi dukung recana pengembangan kawasan ekonomi khusus pendidikan dan teknologi yang digagas oleh Jababeka. Dalam musyawarah Kabupaten Korpri, PJ Bupati Dengi Ramdan tekankan profesionalitas pegawai. Di hari Minggu, Dengi Ramdan hadiri syukuran layan 6 muara yang merupakan tradisi tahunan di Kabupaten Bekasi. Lanjut agenda di akhir pekan, Dengi Ramdan juga eksplor wisata jembatan cinta. Di akhir Minggu, Dengi Ramdan hadir dalam ajang Grand Final Moto X Kejuaraan Nasional Kejurda Motocross Jawa Barat yang berlangsung di sirkuit Ciberem, Tambun Selatan. Segitu dulu guys, makin berani sepekan Minggu ini.